Karena mereka disana tidak bisa berkompetisi, iya gak? Mereka disana, faktanya emang susah buat menang. Dengan adanya Kak Iri, Albert bakal ngerasa tersaingin gak sih? As a jungler? Gak tau, kayaknya lu harus nanya Kak Albert deh, gue gak tau. Welcome to eSport Breakout, all the eSports has the stories. So, kembali lagi, please welcome, ada gue Pepau disini. Dan juga ada bintang tamu yang kita gak sangka. Yaitu ada Profesor Analis Terhandal di Permobile Jenan. Hi. Please welcome. Halo, thank you. Gak ada semangat-semangatnya, Kakak B. Padahal gue udah semangat banget nih openingnya. Hidup tuh gak perlu semangat tau. Emang iya? Iya. Ngapain sih semangat? Eh, kalo misalkan hidup tuh harus ada semangatnya. Salah. Kenapa? Hidup tuh semangat karena ada ekspektasi tau. Jadi kita ekspektasi sesuatu. Terus ternyata gak sesuai ekspektasi. Semangat lu tuh udah pasti runtuh. Jadi ngapain semangat? Jalanin aja sih. Tapi kan dengan ada semangat, kita bakal lebih all in. Wuuuuh! Luar biasa. Terima kasih Pepau atas motivasinya. Iya. Gue jadi hari-hari motivasi nih disini. Kakak B, apa gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Walaupun sekarang lagi musim pacar oba ya. Kalo di Kemang. Hmm. Hujan panas, hujan panas gue gak tau kalo misalkan di daerah Jakbar ya. Jakbar sih kayaknya lebih seringan. Ya sama sih sebenernya pacar oba juga. Cuma gak nentu aja waktunya. Kadang malem tiba-tiba hujan. Iya. Nah itu lo gak ada sempet kena penyakit flu, demam segala macem. Aman. Aman. Berarti sekarang kesibukan gak apain? Nge-podcast bareng gue? Ya podcast, diundang. Gak lah masih nge-cash pasti. Masih nge-cash, masih analis. Bikin konten juga. Konten creator? Iya. Konten creator. Apa ya? Orang nyebutnya content creator saya ya bikin video aja udah. Bikin video aja. Bikin video aja. Tapi itu atas dasar iseng atau emang kewajiban lo? Kayak udah gue pengen jadi content creator. Hmm. Dulu sih ada sih kewajibannya kayak. Dulu kan dari inilah ada beberapa kontrak yang menuntut gue untuk kayak sebulan tuh gue harus punya berapa konten. Oh. Itu. Tapi sekarang kayak ya udah sejalannya aja. Bahkan kayaknya di luar ekspektasi gue sih yang biasanya gue tuh seminggu satu konten sekarang bisa dua, bisa tiga. Bahkan kalo emang lagi niat ya sehari bisa dua, bisa tiga. Oh berarti jadi kayak udah habit aja ya udah kebiasaan lo. Waktu itu gara-gara kontrak sekarang jadi udah kayak kebiasaan. Iya. Jadi apa ya? Jadi kayak aneh kalo gak bikin konten sih. Malah kalo ada ide terus gak tersalurkan jadi kayak. Tapi belum ada job minggu ini belum ada job ngecaster atau nganalis. Ada, ada. Ada. Tapi bukan hari ini dong. Bukan hari ini, nanti di akhir apa? Weekend. Di akhir pekan. Asik. Di akhir weekend. Weekend tuh kalo misalkan KKB, Bang Oji gitu. Itu tuh mereka tuh weekend tuh bukan buat liburan. Buat kerja sayang, cari cuan. Libur, gak ada libur-libur. Libur tuh cuma ilusi gitu loh. Ilusi sesaat. Ilusi sesaat dimana yang, apa kalo kata orang Jaksa apa? Healing ya? Healing. Healing tuh cuma utopia kehidupan gitu. Asik. Dimana seolah dengan instastory pantai, pegunungan, kita tuh punya jiwa sosial yang tinggi. Iya. Itu healingnya kalian tuh bisa cuman ngeliat dari layar doang. Itu udah healing banget. Iya sih. Tidur lah. Tidur lah. Udah paling the best. Capek kerja, tidur udah. Itu opsi tuh. Eh tapi nih KKB, gue pengen tau dong sedikit aja background lu. Soalnya kan, tagline dari e-sport break-out year kali ini kan, All the e-sport has the stories. Pasti lu punya story dong. Pasti. Dimana cerita hidup lu bisa lu di titik ini terkenal, menjadi seorang profesor, analis, terhandal di Mobile Legends. Yang, ya banyak lah fakta-fakta yang udah lu berikan juga. Udah nge-coach online juga. Itu bisa ampe di titik ini tuh kayak gimana. Ya tapi gue mau nanya nih Pak Producer, Petri pernah cerita gak sih behind story-nya dia? Kayak ampe akhirnya tuh dia pacaran sama artis gitu. Gak ada, gak ada. Gak ada. Belum pernah ya? Siapa sih? Nanti mungkin dibikin kali ya. Ini ide aja ya kan. Kan udah banyak banget nih spot breakout ya kan. Iya. Petri bikin aja. Spesial gitu. Gak boleh dispil. Gak boleh dispil. Ya emang gak boleh. Iya. Kali itu kan hak gitu loh. Iya bener. Tapi kalo background story gue, awalnya gue kan emang lahir disini di Jakarta. Di Jakarta. Cuma waktu SD sampe SMA itu, gue ngikut sama bokap Kain Ramayu. Oh. Gitu. Sebuah kota kecil yang ada di Jawa Barat. Dan emang gue setiap kali liburan tuh kesini, ke Jakarta gitu loh. Setiap kali liburan. Sampai akhirnya, Hoki waktu lulus SMA sampe kuliah tuh gue dapet undangan. Dapet undangan? Ya. SNMPTN. Oh kuliah berarti ya. Lu pernah kuliah gak? Gua kuliah. Cuman gua gak dapet aja SNMPTN. Nah lu gak dapet SNMPTN. Nah kebetulan gua dapet. Oh iya. Lu lulus. Lulus dong. Tapi gua gak lulus. SNMPTN? Eh gak masuk kuliahnya? Masuk kuliahnya. Gua sampe semester berapa ya? Sembilan atau sepuluh gua lupa. Tapi lu ngambil waktu itu jurusan apa? Sastra Inggris. Oh. Sastra Inggris. Yang gua keterima itu sastra Inggris. Yang gua undangan itu. Kenapa lu gak ngelanjutin aja ya? Maksudnya kenapa males? Ya. Apa udah ke campur? Kalau gak gua lanjutin mungkin gua gak disini. Mungkin gua di SCBD ngantor. Oh. Nah itu yang gua kembangin. Jadi pas semester. Pokoknya PKL deh. PKL itu gua ke salah satu media e-sports juga. Diterima disana dan bahkan itu yang jadi kantor gua sekarang. Kayak gitu. Gua belajar nge-cash dari sana juga. Dimana gua ngembangin sendiri. Terus gua bikin-bikin turnamen segala macem. Sampai akhirnya ya terciptalah MPL season yang pertama. Sampai sekarang. Gitu. Pet. Jadi lu emang waktu itu pasien atau gak pasien sih? Gak pasien sih. Lu kayak ngerasa menyenangkan aja. Enjoy waktu lu PKL di e-sports waktu itu. Iya. Bahkan gua gak pernah kepikiran gua bakal dapet duit. Sampai pada akhirnya gua dapet duit gitu. Gitu. Dan sebenernya waktu lu kecil lu suka main game. Iya suka. Jadi lu sebenernya terinspirasi kayak ya gua suka main game. Gua masuk ke kantor e-sports dan gua ngerasa nyaman gitu. Lu tau gak kenapa gua ngambil sastra Inggris? Kenapa? Gua belajar bahasa Inggris dari game dulu CTR. Game-game yang P1. Itu gua coba cari bahasa Inggrisnya. Sampai dibeliin bokap tuh kamus gitu loh. Jadi gua main apa nih game yang storyline gitu loh. Misalkan Harvest Moon apa. Dulu kan Back to Nature kan bahasa Indonesia. Iya. Nah gua main yang pas Space 2 tuh. Apa ya save the homeland atau apa. Gua lupa namanya Harvest Moon. Disitu bahasa Inggris semua. Nah gua pake kamus gua disitu buat belajar. Tapi rata-rata banyak banget orang-orang yang belajar bahasa Inggris tuh dari game. Laki-laki. Iya laki-laki. Kalau cewek kan gak belajar bahasa Inggris, bahasa Korea. Bahasa Korea. Iya bener. Dari drama Korea juga tuh. Bener. Iya. Lebih lancaran Korea tuh daripada Indonesia. Gitu loh. Tapi saya gak nonton Korea, Pak. Oh iya nontonnya apa? Saya bukan bercinta drakor. Saya barat banget anaknya. Wish, gila. Western. Romance-romance di barat. Lebih tertarik gitu. Gak tau gue. Ngeliat yang bullet tuh lebih tertarik daripada yang... Apa namanya? Agak Korea-Korea. Apalagi ada nama fun-funnya gitu ya yang keturunan berada. Fun banget emang. Fun banget momennya waktu itu ya kan. Pak, langsung aja kita balik ke histori Bapak. Ya kan? Boleh. Boleh. Berarti sekarang lu lebih passion, ngerasa lebih passion di dunia caster kalo gak analis. Hmm. Tapi lu sempet nge-coach kan? Tadi gua sempet tanya di luar. Iya. Bahkan sebelum gua di e-sport, gua tuh pernah jadi... Di, waktu SMA sih lebih tepatnya. Mungkin kelewat ya. SMA gua pernah jadi OP Warnet. Waktu kuliah itu sebelum jaman-jaman gua PKL. Ya. Gua pernah jadi kayak... Gua men-titlekan diri sendiri sebagai chef lah. Che lah. Chef di Dota Cafe. Dulu ada cafe gamers-gamers gitu. Tempat ngumpul buat temen-temen gamers yang pengen main board games. Namanya Dota Cafe. Disitu makanya... Mungkin dari awal situ juga karena CEO Dota Cafe itu namanya Deo. Kenal sama CEO dari sebuah media e-sports yang gua PKL-kan. Jadi nyambung disitu. Gua kenal si A. Abis itu dikenalin sama bos sebelah. Abis itu gua PKL. Dan ya... PKL-nya mah dapet. Nilainya A gitu loh. Kuliannya mah ga lanjut. Malas ya? Iya. Apa ya waktu itu jaman-jamannya gua tuh... Gua tuh terbilangnya lumayan bodoh di kulian. Lu bayangin aja... Rata-rata harinya Sabtu sama Jumat. Yang kebagian jadwalnya. Sementara Jumat Sabtu minggu itu adalah... Ya kayak tadi Petri bilang. Jadwal event. Jadi gua harus... Apa ya? Harus prioritasin yang... Kerjaan dong. Karena pada saat itu emang... Kebetulan nge-case Mobile Legends itu lagi hype banget. Buat gua sendiri sama... Beberapa temen-temen gua termasuk almarhum. Volva. Kayak gitu. Makanya kan kita ngembanginnya dari situ. Ada yang keliling-keliling kota lah. Lu bayangin aja. Gua ditawarin kan. Nanti nge-case ya ke... Misalkan waktu itu mana ya? Kalimantan misalkan. Ya kan? Gua tuh nge-case di Kalimantan. Sama nanti... Minggu depannya di Sulawesi. Sementara di dua minggu itu tuh ada... Jadwal gua ngulang. Tapi gua ga masuk dua-duanya. Alhasil gua di Depak aja. Udah dapet E gitu. Yang niatnya ngulang ya kan. Malah harus disuruh ngulang lagi. Jadi kayak... Ada... Kelamaan deh nanti. Kayak gitu. Iya sih bener. Udah kalo misalkan ketorong udah kepegang cuan. Iya udah kepegang cuan. Cuma... Ya ada lah penyesalan mah. Kayak... Aduh iya ya ga lulus ya. Ga dapet title S1. Gua sampe... Nanya sih sama bokap pernah. Kayak... Yah... Ayah tuh kecewa ga sih? Aku kan panggilnya kakak ya. Dipanggilnya. Kakak ga lulus gitu. Ya kecewa sih kecewa. Cuma yaudahlah. Bahagia ga sekarang bahagia yaudah. Lu sempet nanya ke bokap lu ya. Iya lah. Tapi keinginan bokap lu sendiri emang... Kamu sastra Inggris aja? Engga. Bokap gua ga ngebolehin gua... Selain teknik sipil dulu. Soalnya bokap gua tuh yang... Apa ya bahasnya ya? Kontraktor ya? Kontraktor. Iya yang bikin laporannya. Iya kontraktor gitu. Yang bikin pengajuan gitu-gitu. Pokoknya yang megang swasta lah. Yang megang PT-nya lah. Nah dia tuh pengen... Gua tuh kayak dia. Sementara gua kayaknya ga bisa deh kayak gitu. Soalnya menurut gua... Itu kan kayak apa ya? Itu kan kayak... Lebih ke orang yang emang tau harga segala macem. Kalo gua mungkin kayak lebih ke ngasih ide ga masalah deh. Oh iya. Kalo ngasih ide gua ga apa-apa. Tapi kalo misalkan kayak gitu-gitu gua... Takut salah ngitung atau gimana. Sementara gua ga terlalu suka hitung-hitungan. Kayak gitu. Bokap gua tuh pengennya gua teknik sipil. Biar ngelanjutin... Kerjaan punya dia. Tapi gua nya ga mau. Tapi kalo bisa di teknik sipil bisa aja lu ga bakal... Bisa sesukses sekarang. Sesukses bener. Ya bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi gua yang bikin gedung ini. Misalkan C gitu. Ya langsung aja. Oke. Kincir bisa ya. Kita... Ya misalkan kan misal. Misal. Ya bukan saya itu. Kan misal contohnya. Tapi kalo misalkan lu dari SMA udah pernah ngerasain... Asam garamnya dunia lah. Udah pernah jadi A, B, C, D. Ya dong. Asam garamnya dunia. Udah pernah ngerasain dari A sampe Z. Terus abis itu lu kuliah juga udah ngerasain. Udah enaknya pegang cuan. Terus sempet jadi coach yang tadi gua tanyain. Terus abis itu sekarang jadi analis sama caster. Sebenernya lu lebih pro ke analis atau ke caster? Analis sama caster? Gua kan selalu jawab caster. Kenapa? Beda aja kalo analis tuh emang... Apa ya? Emang... Bahasanya tuh gua punya bumbu sendiri lah. Kalo analis. Bahkan beberapa orang ada yang sempet nanya kayak... Cara analis lu tuh gimana sih? Kayak gitu. Dan itu yang jadi... Cara gua buat apa ya? Memandang sesuatu dalam skema game. Gak Mobile Legends doang. Ya MOBA kompleks sih ya kan. Tapi emang karena... Menurut gua terlalu pusing buat analis. Jadi gua bakal selalu jawab. Enakan nge-case sih. Nge-case mah ya storytelling apa aja ya. Terjadi dengan vocabulary kita. Dengan intonasi kita. Tapi kalo analis tuh kayak harus ada sesuatu yang dipertanggung jawabkan. Kayak gitu. Dan sebenernya gua pengen tau deh. Basic lu nge-analis itu dari nge-coach ya? Atau gak? Enggak sih. Enggak. Jadi gini. Ceritanya waktu gua nge-coach itu. Gua sambil jadi analis dan caster juga. Di waktu yang bersamaan. Jadi double job. Ya waktu itu masih boleh gak? Ya emang hoki aja gua gak ketahuan sebenernya. Makanya gua gak mau lagi bandel kan. Sampai akhirnya muntun ngulain statement. Gak boleh. Kalo caster itu gak boleh jadi analis atau coach di sebuah tim. Karena ditakutkan akan apa bisa dibilang bias. Iya. Makanya gua tanya tapi gak ketahuan kan. Enggak. Pada saat itu gak ketahuan. Abis menang. Nah ini ada yang unik nih. Waktu gua nge-coach itu gua punya goal sama anak-anak victim dulu. Waktu MDL season 1. Apa tuh? Gua bilang kita menang MDL season 1. Kita ajuin ke Muntun ya. Kita masuk MPL. Keren gak semua saat gua. Speech gua kayak seolah-olah kayak. Itu semangat. Gua meyakinkan anak-anak victim. Cuy kita abis menang MDL pasti dibukain tuh MPL. Diajuin gak dapet. Gua ngundurin diri dong. Gua ngundurin diri. Rainbow sama Sans kebetulan ditawarin sama tim MPL. Nah gua merasa wah ini udah waktunya. Kayak gitu. Yaudah lah gua cabut deh dari sini gitu loh. Dikarenakan gua merasa yang pertama. Goals kita udah gak bakal sama. Iya kan. Karena tujuan awal kita kan pengen menangin MDL terus menangin MPL. Buset. Lagu banget kan ya. Sengah banget lah indinya lah. Karena udah pede-pede juara. Pede banget. Pede banget saat itu. Hype-hype juaranya tuh pasti kebawah. Besar sindrom, besar sindrom. Bukan besar sindrom. Tapi emang kita masih on track. Oh. Kita masih on track gitu loh. Ketika. Wah udah gak sesuai nih sama track yang pengen kita jalanin. Bareng-bareng. Yang akhirnya satu kesana satu kesini. Terus gua akhirnya ngundurin diri dari tim victim juga. Baik-baik kok. Oh tapi waktu itu Rainbow sama Sans dibeli. 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 Makanya gua juga cabut. Amat tim MPL kan? Amat tim MPL. Langsung. Dan lu juga ngerasa yaudahlah. Kayaknya gak bakal bisa berkembang juga kalo tetep gua di victim. Bukan masalah berkembangnya sih Pat. Tapi kayak kayaknya udah cukup deh waktunya. Buat udah gua gak mau nge-coach lagi. Iya gua udah dulu deh kayak gitu. Oke. Gak terlalu mau dipaksa juga soalnya. Takutnya gua udah ngeliat lah dua sisi. Kayak misalkan gua jadi coach sama gua yang jadi content creator. Kayak yang lu bilang tadi. Kalo gua jadi coach. Itu kan gua pas jadi coach kan konten gua gua ilangin. Iya. Karena gua fokusnya nge-coaching sama gua fokusnya ke analis caster gua. Analis caster. Iya kan. Tapi ketika gua ngelepasin yang coaching ini. Gua fokus ke konten. Iya kan. Caster sama analisnya tetep jalan juga. Jadi emang harus ada satu yang dikorbanin dari tiga itu. Oh iya. Kalo gua nge-coach konten gua gak jalan. Livestream gua juga gak jalan. Ya walaupun sekarang gua lagi jarang livestream. Iya kan. Tapi konten gua tetep jalan kayak gitu. Jadi ada value disana yang tetep hadir dalam bentuk social media. Tapi berarti emang jiwa lu lebih suka nge-caster dong? Iya lah. Tentang di in-game. Pertama kali lu gak denger. Bukan gak denger ya. Kayak ngerasa. Ih kayaknya caster seru nih. Apa yang menginspirasi lu? Atau game apa sih yang jadi inspirasi lu kayak? Dota. Kayak komentator. Dota kayaknya. Dota. 2011 gua udah. 2010-2011 gua udah nonton-nonton Dota. Udah coba nonton-nonton turnamen esports. Terus kayak ya. Wih seru juga nih. Keren lah. Gua bahasanya kayak. Wih keren banget nih jadi komentator gitu. Didengerin lah intinya. Iya kan? Oh iya berarti disitu udah kayak. South Caster keren nih. Iya South Caster keren nih. Kayak gua enakan jadi caster nih. Nah tapi gua belum kepikiran sampe sana. Kalo enakan jadi caster nih enggak. Karena gua waktu PKL aja tuh gua jadi penulis artikel media. Enggak sama yang di bagian event-eventnya gitu lah. Yang kayak bikin konsep eventnya. Ngundang-ngundang timnya. Kayak I.O deh dapetnya. Kayak gitu. League Ops. League Ops ya? Ah iya kayak League Ops berarti. Kayak gitu. Rulesnya segala macem. Kayak gitu Pet. Gak kes tuh kayak bonusnya aja. Eh ternyata orang-orang pada apa ya. Pada in lah di depan kamera yaudah. Akhirnya yang belakang kamera itu dilepasin ke orang-orang yang lebih kompeten. League Opsnya. Admin-adminnya kayak gitu. Pertama kali ketemu Five Brother? Siapa? Ketemu Five Brother pertama kali. Tornet, OG, Abed, atau Almarhum Volfa? Pertama kali? Pertama kali ya. Yang pertama kali ketemu? Volfa sebenernya. Almarhum Volfa. Waktu di MSN 2017 di Taman Anggrek. Ketemu dia? Iya. Gua kan kakek sama dia. Iya. Gua, Volfa, Kimihime, sama Buda Mongstar. Ada empat casernya waktu itu. Iya. Gua masih inget banget ada empat. Kimihime nge-cast ya? Yes. Wow. Gua kira dia cuma content creator. Waktu itu dia sempat. Waktu itu dia sempat ya? Iya. Lu kalo, nih yang pada nonton pasti pada inget. Yang Blue Screen MPL Season pertama. Atau Blue Screen MSC 2017. Itu kan ada Kimihime juga kayak gitu. Gua kira dia cuma content creator dan gak tau gua waktu itu dia nge-cast. Malah sebelumnya dia di team. Jadi caster juga pernah kayak gitu. Sampai akhirnya dia jadi content creator. Full time. Jadi lu orang yang pertama ketemu Almarhum Volfa. Baru selanjutnya ketemu sama? Baru abis itu ketemunya sama Abed Ansel. Abed? Iya. Abed Ansel dulu gua. Abed Ansel. Gua kira? Baru Ranger Mas. OG. Terakhir baru Kornet. Kornet. Baru kalian ketemu ngobrol nongkrong jadi Five Brothers. Sebenernya emang suka ngobrol ngajak-ngajak aja. Kayak misalkan gua sama Volfa pengen keluar nih. Eh tuh ada Abed nih sisanya. Atau ada OG. Kita ajak aja deh. Ikut. Berempat. Terus udah Kornet berlima jadinya. Berlima nongkrongnya. Kayak gitu. Wow. Tapi nih. Kakak B. Kan bentar lagi MPLS 10 mau mulai. Lo nge-castr dong? Tanggal berapa emang? Ya gak tau gue. Orang bursa transfernya baru dibuka. Hah? Sotoy! Eh. Baru-baru kemarin kan beritanya bursa transfer. Tanggal 4 itu udah lock? Tanggal 4 itu udah lock kemarin. Emang udah? Udah? Udah lock roster? Gak tau gue. Transfer window tuh udah lewat. Oh iya bener. Sorry ya. Abis ini dikat aja gue mau. Soalnya gue baru baca beritanya bulan lalu bursa transfer kan dibuka. Oh iya iya. Bursa transfernya emang bener? Iya bulan lalu kan. Cuma tanggal 4 Juli itu. Nah gua gak tau di locknya tuh kapan. Gua cuma tau bulan lalu gua baca beritanya bursa transfer dibuka. Gua gak tau jamnya sih. Tapi pokoknya tanggal 4 Juli itu udah roster lock. Makanya tanggal 4 Juli ya kemarin ya. Itu langsung banyak banget kan yang announce kayak Onyx ngadain presscon. Iya presscon gitu segala macem. Nah gua baru tau nih dari lu tanggal 4 kemarin di lock. Gua cuma tau yang bulan lalu kan gua bilang oh bursa transfer lagi dibuka nih. Gua gak tau waktu tertutupin kapan. Lu kan bakal nge-caster nih. Pasti lah. Amin amin amin. Orang setiap MPO lu nge-caster. Masa lu nge-caster? Ya amin dulu kalo gua. Masa gak tau siapa ya kan. Pasti budhe. Gak tau gua. Emang ada host ya? Nah tapi gua main aja nih. Menurut lu sendiri. Tentang udah lock roster kemarin. Terus ada presscon juga yang lagi booming dan viral banget. Pasti pertanyaannya ini ya pemain PH ya? Ya iyalah jelas. Yang lagi booming banget masuk ke Indo. Gimana tuh ngomong pake bahasa Tagalog dicampur dengan bahasa Indonesia? Ya kalian kalo nyari podcast. Isport Breakdown Kak Dito. Isport Breakdown disini. Kak Dito tuh disini bahasa Tagalog. Oh gitu? Ya kalo gua. Breakdown tuh disini. Eh apa? Breakout ya? Backout. Kak Dito. Kak Dito tuh disini. Nah Kak Dito tuh disini. Nadanya? Kak Dito. Kak Dito gitu dong. Ya kayak gitu aja. Dito. Kak Dito tuh yang sering gua denger tuh disini disini. Kayak gitu. Dan menurut lu sendiri kayak susah gak sih mereka nyatuin bahasa? Gak tau sih. Komunikasi ya? Iya. Chemistry kan? Kayaknya rata-rata komunikasi juga ada terkaitannya sama bahasa Inggris juga gak sih? Mungkin bahasa Inggris bakal jadi alternatif gitu. Penengah. Bahasa Penengah. Buat si pemain Filipin sama pemain Indonesia. Kalo dari sudut pandang gua. Tapi kalo misalkan... Enggak. Sebenernya pertanyaan komunikasi apa? Setuju apa gak setujunya sih? Enggak. Gua nanya dulu. Menurut lu dengan adanya si Kairi ini nih masuk ke Onik PH. Ini bakal kayak gimana? Kairi kalo Onik Indonesia bakal gimana ya mungkin bakal... Bakal beda aja kali ya sama yang sebelum-sebelumnya. Sama bakal ngagetin beberapa pihak. Karena kan orang-orang mikirnya kayak pemain-pemain Onik PH bubar nih. Nah. Pasti kayak Onik Indo. Eh tapi kok cuma Kairi sama Coach Siap doang. Ya. Kayak gitu kan. Ya berarti pemain sisanya pada kemana. Bagi-bagi. Ya dibagi banyak. Ada yang ke tim ini, ada yang ke tim itu. Tapi udah ada spill ya berarti lo? Udah ada bocoran-bocoran dikit lah ya sisanya? Dikit lah. Dikit. Berarti banyak ya yang diambil untuk ke tim Indo? Bahkan ada analisa juga katanya. Analisa juga? Analisa juga dari Filipina ke Indonesia. Wow. Dan dengan masuknya Kairi bakal bisa... Membawa Onik Indo... Menjuari Empire Season 10 gak sih? Kan kalo dari feeling gua nih. Tadi kan dari POV gua adalah... Gua tanya ke lu. Bahasanya gimana nih? Lu bilang kan. Penangannya mungkin bahasa Inggris. Iya dong? Iya. Karena kan komunikasi nentuin kemistri mereka. Sementara ngebangun kemistri gak bisa secepet itu kan. Iya. Gak bisa bangun Candi lah. Nah. Seribu satu malam gak mungkin dong. Bener. Langsung dalam satu hari. Nah menurut lu sendiri kayak... Onik Indo tuh bakal bisa menjuari Empire Season 10 gak sih? Dengan adanya pemain Filipina loh. Even though itu pemain Filipina ya. Masalahnya Kairi juga di Filipina belum pernah menang sih. Dia selalu jadi runner up rata-rata. M4 dia... Eh M4 sorry. M3 dia jadi runner up. Hmm. Ya kan? Terus... Waktu... MPL Season 9 kemarin pun tuh soon. Di lower bracket. Kayak gitu. Jadi menurut gua kalo misalkan jadi juara atau engga... Ya... Ada banyak yang perlu di koreksi juga sih. Bahkan itu akannya... Season 10 tuh semua tim kayak reset dari nol gitu loh. Kayak ngulang lagi dari awal. Ya. Sama yang kayak lu bilang tadi soal chemistry juga. Iya. Atau penengahnya bahasa. Tapi kalo misalkan... Nur sudut pandang gua ya... Ehm... Apa ya? Misalkan dalam satu tim itu ada pemain yang hebat ataupun juara sekalipun kan... Itu cuma satu pemain bukan lima pemain gitu. Ngerti ga? Gak bisa. Jadi... Buat menangin sebuah tim tuh lu harus menang dengan... Gameplay tim bukan gameplay individual. Mau... Si... Misal nih ya gua ambil contoh. Mau ternyata... Si Onyx Indonesia ngambil Christian Ronaldo. Iya kan? Kalo misalkan empat pemain yang gak bisa ngimbangin... Kan jadi timpang. Kayak gitu. Tapi kalo misalkan dengan adanya... Hadirnya Khairi kan. As a jungler lah ya. Iya dong. Dia tuh... Masuk ke Onyx Indo. Dia tuh bisa gak bawa metanya Filipina gak sih? Ke Indo. Meta Filipina sama meta Indo menurut gua cuma ada... Beda di waktu doang sih. Early sama late game. Dan kalo misalkan lu bawa Khairi mungkin... Ehm... Apa ya? Dengan meta jungler sekarang ya. Iya. Itu udah bakal beda. Ini kayak... Emang Onyx itu... Kalo dari sudut pandang gua ya. Gua sotoy nih. Gua sotoy nih ya. Jadi di slammer dulu gua sotoy. Onyx Indo... Itu butuh sosok... Penggantinya Sans. Karena apa? Sekarang tuh metanya kan meta midlaner. Meta match gitu kan. Midlaner tuh kayak udah jadi jantungnya tim lah. Gak boleh mati. Harus jadi damage dealer utama. Kayak gitu. Nah sementara... Di Onyx Indo... Ya. Mungkin tidak ada pegangan junglernya. Sir Fitlands kan masih muda. Masih... Amatir lah hitungannya. Walaupun dia bermain di lega profesional. Tapi pengalaman dia tuh gak sejauhan sama si Khairi. Misalkan gua mencoba gitu. Dan alhasil... Solusi yang didapatkan dari Onyx Indonesia adalah... Menggabungkan dua cabang mereka. Cabang. Nasi bebek kali ya cabangnya. Iya dua cabang. Maksudnya tapi kita cabang kan. Antar negara. Ya antar negara. Dengan cara yang mereka mengorbankan sesuatu yang mungkin waktu. Biar mereka dapetin chemistry yang bagus. Kayak gitu. Kayak yang tadi udah sempet Petri Singgung juga. Tapi... Di satu sisi gua ngerasa... Ya... Hal tersebut pun... Bukan... Belum tentu menjadi jawaban. Gua bukan bilang... Bukan jadi jawaban. Tapi belum tentu jadi jawaban. Karena kan kita belum nonton sama sekali. Gimana pertandingannya. Gimana performnya dia. Kayak gitu. Dan kemungkinan bisa gak sih Khairi ngebawa strategi... Filipin ke Indo? Hmm... Susah sih. Kenapa susah? Ya pasti mereka bakal punya strategi sendiri. Jadi gak ada strategi Filipin. Gak ada strategi Indo. Ya strategi Onyx yang dibuat. Kayak gitu. Apalagi ada Yepp. Ada Coach Yepp. Ada Coach Mars. Ada Aldo juga. Ronaldo. Sebagai analisnya. Itu jadi kan kayak ada tiga pilar yang makin kuat kan mereka. Jadi emang... Lebih memperkuat timnya aja daripada tim-tim sebelumnya yang... Udah sempet main di M3 sama di MSC mungkin. Pas season 8 sama 9. Terus gua pengen nanya nih. Kenapa sekarang kan... Waktu kemarin... Sibuk banget tuh pada ngambilin pemain dari Onyx PH. Hmm. Ada masalah apa nih dengan tim Indonesia sampai harus ngebawa pemain dari luar. Dari Filipina lebih tepatnya. Buat masuk ke Indo. Kayaknya kan. Mereka butuh movement atau butuh perombakan besar-besaran. Atau butuh fresh new... Apa ya? Sesuatu yang baru gitu atau apa? Kenapa sih dengan tim-tim Indo di sekarang ini? Pemain-pemain Indo kali lebih tepatnya. Iya pemain-pemain Indo. Kalau ngeliat dari dua sisi... Mungkin sisi pertama... Enggak, enggak. Enggak dua sisi doang sih kayaknya lebih deh. Yang paling pertama mungkin kita harus mempertanyakan kontrak pemain Onyx Filipinya dulu kali ya. Hmm. Kan soalnya setelah Liga selesai dan mereka kalah di lower bracket... Mereka langsung pada bikin tweet tuh. Iya. LFT. Yang artinya looking for team. Hmm. Nah, untuk beberapa kondisi gue ngeliatnya mungkin mereka kontraknya udah abis. Jadi mereka nyari tim. Iya kan? Hmm. Gak mungkin dong lu... Misal, Pat lu lagi jadi host. Iya. Looking for show misalkan. LFS. Iya. Looking for show. Ternyata acara esports sebelah mau narik Petri. Tapi sementara Petri masih ada kontrak kan gak mungkin. Iya sulit-sulit. Iya gitu kan. Bisa. Alhasil kalau misalkan secara logikanya dia bikin tweet kayak gitu yang secara global bisa dibaca. LFT. Looking for team. Artinya mereka emang udah lepas kontrak gitu loh. Hmm. Udah ada rencana gitu loh kalau mereka bakal bermain di tim-tim yang mungkin overseas atau bahkan tim Filipinya itu sendiri. Ya kan? I see. Nah. Karena mungkin di sana, ya kan? Hmm. Di Filipinya. Di Filipinya itu emang SDM-nya juga udah lumayan banyak. Hmm. Alhasil ya tim Indonesia yang emang masih ready, masih bisa nampung, akhirnya nampung. Pemain-pemain dari Filipina. Dikarenakan satu dan lain hal yang gue gak tau nih kenapa mereka bisa mengambil pemain Filipina terlebih dahulu. Ketimbang mereka open rail atau ngambil yang dari lokal. Nah gitu. Ya kan? Tapi kalau misalkan kita ngeliat dari sisi positifnya. Ya. Mungkin kita harus ngeliat dari contoh orang lain yang pernah berkompetisi di tempat lain. Karena secara gak langsung kita kalau ngomongin soal pemain asing dari dulu emang udah banyak kok pemain asing di kita. Gitu loh. Bukan berarti kita gak bisa menerima mereka. Kita malah menerima mereka. Ya kan? Hmm. James. Hmm. James King. Hmm. John. Ya kan? Sasa. Terus siapa lagi? Gemic. Di Evos tuh dulu. Habis itu Ripo. Iya. Ripo juga. Kan banyak gitu loh maksudnya pemain-pemain dari luar yang sempat bermain di Indonesia. Dan berkompetisi di Indonesia juga. Yang menandakan bahwa ya mungkin emang mereka kompeten. Emang kita juga belajar sesuatu dari mereka. Hmm. Atau dengan niat pemain yang berbeda kali ya. Hmm. Hmm. Kita ngeliat ada. Misal ada tujuh pemain nih. Ya. Ya kan? Tujuh pemain yang lihat cuma empat. Ya kan? Alasanya kita kurang satu. Hmm. Dan dari pemain luar ternyata ada satu nih. Tak jadi lima. Ya gak? Oh. Pemain yang emang bener-bener haus akan kemenangan. Emang bener-bener jiwa kompetitifnya tinggi. Karena ya. Ya gue juga kaget sih. Kayak hari ini deh gue sempat baca. Kairi tuh alasan untuk bermain di Indonesia. Salah satunya adalah penghasilannya besar. Ya betul. Tadi siapa mau nanya? Ya. Tadi gue sempat baca so. Penghasilannya besar. Abis itu mungkin juga. Ya. Gak tau ya gue ngerasa apakah emang. Lebih bisa berkembang kata dia. Lebih bisa berkembang? Ya. Lebih bisa berkembang dan lebih banyak penghasilan pendapatan. Mungkin. Ya atau salah satunya juga karena mereka disana tidak bisa berkompetisi. Iya gak? Oh. Mereka disana faktanya emang susah buat menang. Oh. Karena tiap silih berganti selalu ada regenerasi. Iya. Sementara ketika kesini mereka yang jadi regenerasinya. Gak ngerti gak sih? Kayak pemain-pemain barunya tuh mereka yang lebih fresh. Dan dengan konsep main mereka di Filipina yang sekeras itu. Iya kan? Mereka bawa ke Indonesia. Indonesia yang mungkin dalam tanda kutip nanti akan berbeda nih. Dari sisi merekanya. Mungkin mereka merasa di Filipina keras. Disini ternyata gak begitu keras kok. Karena emang dari 2019 faktanya Filipina di atas kita loh. Iya. Itu betul. Iya. Dan tadi kan Mbak Misal bilang Filipina di atas kita kan. Apakah dengan kita mengarah kiblat ke Filipina nih. Jadi tim-tim Indonesia ini mencari player-player dari Filipina. Kan bisa aja dong dari negara lain ya. Tidak harus Filipina dong. Bisa kok bisa bisa. Nah. Kenapa dari ketika Onik PH ini yang rumornya mereka udah bubar ya kan. Dan mengambil beberapa pemain-pemain. Bahkan coachnya diambil juga dari Filipina. Atau karena kita lebih mengarah ke Filipina. Hmm. Melihat meta mereka. Meta yang mereka lakukan lah ya. Gue pengen ngasih analogi yang general aja kali ya. Oke. Boleh ngapain. Kenapa ada kue yang terkenal namanya kue Korea. Hmm. Karena yang maju di Korea. Kenapa gak namanya kue Jepang. Kenapa gak namanya kue Taiwan, kue China, kue Russia. Kenapa gak negara-negara lain. Karena negara itu yang mungkin dari sudut pandang. Hmm. Apa namanya. Entertainment. Hmm. Paling maju. Hmm. Kenapa. Eh. Kenapa tim Indonesia gak ngambil pemain Vietnam aja. Ya. Kenapa gak ngambil pemain Amerika aja. Kenapa gak ngambil pemain. Singapura. Singapura. Ya kan. Mena itu Middle East North Africa. Ya kan. Kenapa gak mereka-mereka aja. Kenapa gak yang dari Peru. Ya. Ya karena mungkin faktanya untuk beberapa tahun kebelakang yang paling maju Filipin. Oh. Ya gak. Logikanya gitu kan. Bener-bener. You choose what is best gitu loh. Lu bakal milih apa yang terbaik. Hmm. Kayak gitu buat tim lu. Sebenernya bisa-bisa aja kok. Kalau misalkan mungkin nanti akan ada tim dari Indonesia yang ngambil pemain dari Vietnam kah. Iya. Dari Malaysia kah. Tapi apakah itu bakal menjadi jawaban. Apakah itu akan kompeten. Kayak gitu loh. Kan sementara hasilnya kan yang dilihat tuh yang paling terbaik. Kayak gitu. Emang ada orang yang bakal ngeliat proses. Enggak kan. Mereka kan pasti bakal ngeliat hasilnya aja. Ya bener-bener. Bener-bener. Tapi kalau misalkan nih. Kakak B. Gue pengen nanya dong. Dengan adanya Onik. Hmm. Eh dengan aneh kairi di Onik. Indo nih. Itu bakal ngebikin Onik Indo bakal main dengan. Apa ya. Main pasif. Atau counter setup. Atau gimana nih menurut lo. Wah gue gak tau sekolah itu tuh. Soalnya kairi kan. Dia. Tuh sempet jadi. Apa ya. Most kill ya dia disana. Di Filipina. Ya. Mainnya agresif. Kayaknya main agresif mungkin. Sama permainan-permainan Indo kan. Itungannya permainan agresif lah. Kalau misalkan kita ngeliat dari Onik. Mungkin ya. Mungkin tapi. Karena ini Onik. Ya. Yang kita kenal karakternya itu. Counter setup. Main. Main-main pasif. Main light game. Jadi mereka mau kombinasiin itu. Early gamenya yang. Cepet. Cepet. Late gamenya yang lebih sabar. Lebih patient gitu kan. Oh. Karena kan. Di Filipina udah bukan hal aneh. Kalau mereka main light game. Malah aneh kalau early game 3.0 gitu. Gue makanya MPL Season 9 aneh. Gue bilang. Apa nih 3.0. Gue nonton apa nih. Kayak gitu. Yang biasanya gue nonton Filipina itu 3.2. 3.1. Terus base of 7.77 nya dipake gamenya. Ini enggak gitu loh. Makanya beda. Ada gap disana. Oh oke. Nah ngomongin soal. Kan lu bilang tahun 4 kemarin tuh udah lock roster ya kan. Terus. Sempet ada rumor. Kita ganti tim kali ya. Udah kita gak ngomongin Onik. Boleh. Karena kan. Kita juga gak bisa memprediksi bagaimana pergerakan Onik. Kita tinggal tunggu gimana cara mereka bermain nanti di MPL Season 10 nanti. Kan adanya Kairi. Paman Onik PH nih. Kairi. Kairi sama Coach Siap kan udah masuk tuh. Iya. Berarti sisanya Baloisky, Dlar, sama Marki. Nah. Itu gue pengen nanya tuh. Tau. Gak usah di spill. Oh lu tau. Tau. Iya jangan di spill lah itu urusan mereka. Urusan tim. Oh iya udah kalo kayak gitu. Gimana? Gimana? Gue cuma pengen nanya aja. Cluenya? Warna deh warna. Jangan lah. Gue udah gak dapet ke warna ijo nih. Aduh. Udah warna netral. Tim MPL gak ada yang ijo kan. Udah warna kincir banget tuh ijo. Yaudah. Yaudah. Yaudah kan bajunya coklat. Iya kan badannya ijo. Gue bajunya ijo. Jangan warna ya. Apa ya? Cluenya apa nih? Udah pernah atau belum pernah kali ya? Ya. Itu lebih obvious ya. Itu lebih obvious ya. Kalau gak masuk play off atau gak masuk play off? Ya. Udah pernah pernah masuk play off semua lah gitu. Oh iya? Iya. Rata-ratanya. Tapi tiga-tiganya setau gue misah. Setau gue ya. Setau gue misah mereka bertiga. Iya misah. Tiga-tiganya masuk ke tim yang udah masuk play off semua? Iya. Kayaknya ya. Kayaknya ya. Balewiski doang gue gak tau. Balewiski doang gue gak tau. Bener. Ada yang bilang katanya Balewiski ke geek. Iya. Itu makanya kan tadi gue tanya. Pernah masuk play off atau enggak? Ya makanya. Udah masuk. Tapi feeling gue sih udah masuk. Tapi kalau ternyata Balewiski ke geek form ya maaf ya. Berarti itu ring satunya nge troll tuh. Aduh. Soalnya duanya benar. Duanya benar. Duanya udah pernah masuk ke tim yang pernah masuk play off di MPL season-season sebelumnya. Apa ya? Apa nih? Mas Belum? Cluenya. Cluenya. Selain udah pernah masuk play off atau belum. Warna gak boleh. Huruf depan nama timnya gak boleh. Apa nih? Oh ini aja ya. Delar sama. Yang udah pasti aja kali ya. Delar sama Marky ya. Ya udah. Delar sama Marky. Mereka bakal masuk ke tim yang sama-sama udah pernah ketemu di final. Jadi intinya timnya itu udah pernah main di grand final. Lo mau jawab NXL kayaknya. NXL pernah grand final. Iya. Betul. Betul. Udah panas. Oke oke oke. Gue gak mau nanya-nanya lebih lanjut lagi deh. Udah. Kayaknya itu udah cukup sih informasi. Itu udah cukup banget. Mereka tinggal netizen aja yang berkomentar. Apakah. Ya banyak. Ini pasti banyak asumsi nih. Gue udah komen deh. Udah pernah masuk ke grand final. Iya. Pikiran aja sendiri siapa. Banyak. 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 Aduh. Tapi nih. Kak KB. Gue pengen nanya lagi dong. Boleh. Kan sempet ada rumor juga nih. Daripada kita ngomongin transfer pemain. Kita ngomongin pemain lokal aja nih. Asik. Asik dong. Mendingan kita ngomongin pemain yang lokal-lokal aja. Karena kan kita input juga. Cakep. Dengan adanya Kak Iri. Albert bakal ngerasa tersaingin gak sih? As a jungler. Hmm. Lokal punya lo. Kayaknya lo harus nanya ke Albert deh. Gue gak tau. Tapi kayaknya kalo misalkan pertanyaan kayak gitu. Gak tau ya gue masih megang Albert lo. Iya. Indopride. Bukan masalah Indopride. Bukan. Bukan. Emang secara individual tuh. Beda lah. Kayak misalkan lo ngeliat di M3 nih. Hmm. Onyx itu emang kuat. Onyx PH lebih tepatnya. Onyx PH itu emang kuat pas ngelain RRQ as a team. Bukan individual kan. Kalo misalkan lo ngeliat Albert tersaingi sama Kyrie. Atau Albert akhirnya punya saingan. Ya sebelum-sebelumnya juga Albert punya saingan gitu loh. Disini juga kan ada siapa. Versik misalkan gue ambil contoh. Iya. Hai sih. Gue ngerasa Hai lah. Yang paling apa ya. Yang paling in. Iya. Buat ngelawan Albert. Karena apa? Karena waktu Meta Assassin udah mulai mati. Diganti sama Meta Tank. Hai tuh lebih bersinar daripada Albert. Ya. Nah. Tapi walaupun Albert udah sebersinar itu. Dia aja masih ada lawan nih. Jisa. Ya. Dari rebellion ya kan. Jisa ngadu retribution sama Albert sering loh. Berani loh dia. Sampai akhirnya bisa dibilang. Kadang Jisa tuh. Dari. Dari apa ya. Dari. Dari idol jadi rival gitu loh. Bahasanya kan gitu. Bahasanya dia. Dia tuh kayak ngidolin Albert banget. Sampai. Akhirnya dia yang bisa ngelawan kontesnya retrinya Albert kan. Kayak gitu. Iya betul. Betul. Kalau misalkan ditanya. Merasa tersaingnya atau enggak. Ya. Harusnya malah. Fokus ke tim aja. Gak usah ke individualnya sih. Kalau gue. Berarti. Bukan masalah Indopred atau apa sih. Gue. Gue ngerasa ya. Emang ini kompetisi terbuka. Dan jangan kaget. Kalau misalkan nanti tim Indonesia. Menang M4 misalkan. Iya. Terus ada pemain Indonesia yang ke Filipina. Jangan kaget. Wow. Karena kan yang kayak gitu-gitu udah biasa. Orang buktinya di. Evo Singapore deh. Ada gear. Iya. Itu kan warga negaranya warga negara Indonesia. Dia emang kuliah di sana. Tapi jadi pro player juga di sana. Oh. Kayak gitu. Gue udah tau. Kalau misalkan dia kuliah di sana. Iya. Dia kuliah di sana. Gue udah tau loh. Gue udah tau. Tapi dia ngelanjutin kuliah. Lanjut ya kayaknya. Jangan deo ya Gir ya. Jangan kayak gue. Iya. Gue jadi kayak. Biasanya kan orang pro player. Pro player kan biasanya. Lebih fokus buat jadi pro player kan. Kuliah aja. Kuliah. Kuliah. Kuliah aja. Jangan ditiru. Kayak itu caster bukan pro player soalnya. Hehehe. Hehehe. Tapi nih. Kalau misalkan NKB. Itu kan dari lu. Lebih mega ke Albert nih. Secara dari. Maksudnya dari gameplay juga ya. Misalkan dari mainnya lah. Yang udah. Lu liat juga kan. Kalau misalkan Albert sekarang. Terus. Gue pengen nanya. Ada juga nih. Dari. Itu kan. Dari tim Alarki. Gue pengen nanya dari tim Evos. Ada rumor yang berkata. Walaupun udah lock roster ya kemarin. Rek tuh gak bakal dimainin. Karena sakit. Tangannya. Wah. Atau dia emang udah berniat put pensiun. Tanggapan lu gimana nih? Idol gue lah gitu. Hahaha. Nah dia. Apalagi kan sekarang. Rek kan udah main udah lama banget ya. Iya. Bisa dibilang adalah mereka adalah pemain-pemain lama ya kan. Veteran lah. Veteran lah ya. Gus. Ini gue harus jujur kali Gus ya. Jujur aja. Enggak. Gue emang mengidolakan sosok dia tuh. Maksudnya dalam artian karena. Gue seneng aja ngeliat. Dia main pake. Marsman-marsman. Semenjak dia main tank kan gue kayak. Yaudah lah Gus. Sabar aja lah Gus. Gue gituin aja. Tapi. Kalau tanggapan gue misalkan dia. Dia apa yang ini ya. Yang katanya gak mau main. Iya. Lu gak tau itu kapan sih dia ngomongnya. Karena dia ada masalah kesehatan di bagian tangan. Kalau masalah kesehatan. Kayaknya menurut gue ya. Itu emang udah harus ditanganin gak sih. Iya. Dan selama di MP show ya. Dia bilang. Kemungkinan gak bakal. Masih 50-50 lah main atau gak. Oh masih 50-50. Ya dia bilang gitu. Karena dia belum bisa. Gak nge-explain sama sekali. Waktu itu tuh sempet gue tanya juga kayak. Lihat aja nanti. Gitu. Dia belum bisa. Deskripsiin. Gak tau ya. Lu pengen ngeliat dia main gak sih di MPL season 10. Di MPL season 10. Gue. Berharap sih malah. Dia. Orang belakang layar aja sih. Kenapa? Kenapa ya. No offensive ya. Maksudnya kan. Dari pandangan lu sendiri. Opini gue aja ya. Iya. Menurut gue kalo misalkan emang. Udah mainnya sampai ke apa ya. Sampai ke jari. Atau mata lah bahasanya. Kayak wan kan mata kan. Rek jari segala macem. Yang gue takutkan tuh. Masa depannya dianya. Kayak gitu. Jangan sampai gara-gara satu season lu korbanin buat segala macem. Yang lu bisa meditasi. Yang lu bisa nyemplungin otak lu ke tim lu. Ya. Ketimbang fisik lu. Ya kan. Itu kayaknya beresiko buat nanti dia ke depannya. Takutnya. Kesehatannya. Kalo dari sudut pandang gue. Ya kan. Kalo misalkan dari sudut pandang gue ngerasa. Hal ini akan mempengaruhi gameplay dia. Jarinya dia ini akan mempengaruhi tim juga. Mendingan jangan ambil resiko. Karena yang namanya kesehatan tuh. Ya. Even dokter aja gak pernah kan. Kayak bilang. Lu kalo ngelakuin ini. Lu bakal sembuh. Enggak kan. Tapi kayak. Nih minum. Semoga mendingan ya. Kayak gitu loh. Kalo masa kesehatan gue udah gak berani deh. Angkat tangan gue. Berarti menurut lo kalo misalkan. Yang para senior-senior ini lah. Player-player senior di Mobile Legends ini. Yang udah. Gak semua sih. Karena lemon kan kayaknya gak ada penyakitnya. Iya. Yang udah ngalamin masalah kesehatan lebih baik. Tuturu. Tuturu. Tapi gue gak tau kenapa dia. Udah gak lanjut kan. Iya sama. Jempol. Jempol juga ya. Jari juga. Kayaknya menurut gue terlalu beresiko kalo misalkan emang dia. Terus-terusan latihan dan segala macem. Jadi mendingan diregenerasi sama pemain muda gak sih. Kalo udah kena dampak kesehatan ya. Mungkin. Kalo udah sudut pandangan gue iya. Kalo ini opini gue doang ya Gus ya. No offense dan segala macem. Tapi lu berharap lemon main gak di Mobile Legends 10? Gue berharap. Tapi kemarin aja dia cuma dimainin beberapa kali doang. Gue berharap mah berharap lah. Hype kan soalnya. Iya. Ya Gustian main pun menurut gue hype. Gue masih bakal bilang kayak gitu. Gustian main pun di Evos ya bakal tetep hype. Tapi pertanyaan gue tangannya gimana? Kesehatan Gustiannya gimana? Kayak gitu. Kan yang harus dibikinin kayak gitu ke depannya. Jangan sampe gara-gara udah tau dia gak terlalu berjalan lancar. Syaraf-syarafnya. Ya. Terus dia masih maksain main. Terus ke depannya nanti malah makin parah. Oh. Kan banyak yang dikorbanin tuh nanti. Masa nanti Fior megang tangan Gustian gemeteran? Ayo. Gak mungkin kan? Gak ring tau. Kan gak ring tau. Bisa aja gue usah megang tangan. Megang lengan aja. Ya kan gak ring tau. Pemikiran kan beda-beda. Iya bener. Iya bener dong. Kan bisa megang lengan. Setuju gue, setuju sih. Iya dong. Kayak musuhan aja pegangan tangan. Setuju, setuju. Ya bener dong. Kan ijab kabul emang gak megang tangan? Iya megang tangan juga. Tapi kan gak sama Fior. Hah? Maksud lu? Maksud lu ijab kabul lu nama... Oh setengah lu kaget gue. Maksud gue? Waktu gue kaget gitu. Gak sama Fior. Masa? Masa aja? Gua. Sorry, sorry, sorry. Iya maksudnya ijab kabul saya terima nikahnya sama Fior. Iya. Kan sama. Iya. Ya maksud gue ya kedepannya masih ada yang... Masih ada banyak yang bisa dilakuin lah. Kayak gitu. Bahkan di titik Gustian yang dia punya... Trend marknya sendiri, Dua Bae. Menurut gue tidak terlalu apa ya? Tidak terlalu... Ini kok tidak terlalu pusing kalo gue. Kalo gue jadi Gustian ya. Tapi kalo Gustiannya pasti pusing. Pusing. Kan gue gak tau Gustian. Kalo gue jadi Gustian. Iya. Ya mungkin gue akan fokus untuk hal-hal lain. Kayak misalkan bisnis kah? Nah ya betul-betul. Baso. Iya. Bakso Bae. Aduh. Asik. Dia pengen bikin Bakso sih sebenernya. Bakso Bae misalkan ya kan. Bakso Bae kayak gitu. Contohnya. Balik lagi ini no offense atau segala macem. Gua cuma ngomong dari perspektif gua aja. Dari sudut pandang gua. Ya walaupun emang gua semen idolakan itu gua ke sosok Gustian. Sosok Reg. Tapi ya yang namanya regenerasi. Yang namanya waktu buat bermain kompetisi tuh pasti ada. Sekalipun dia bakal tetep main gua setuju-setuju aja. Karena ya itu kan pilihan dia. Pilihan kita kan cuma ya yaudah ini dari sudut pandang kita aja. Apalagi kalo ngomongin kesehatan. Udah nomor satu lah. Iya. Soalnya itu kan sampe tua ke bawahnya. Iya. Mau gimana lagi. Nah kalo misalkan itu dari sudut pandang lu. Mendingan Reg lebih baik istirahat aja. Kalo Lemon yaudah main aja kan. Kalau Lemon. Sebenernya menantikan Lemon main lagi loh. Lemon main. Dia cuma main beberapa kali doang loh. Iya tapi gak tau kenapa gua. Gua ngerasa emang otaknya dia tuh dibutuhkan banget dalam sebuah tim. Walaupun dia di depan layar. Walaupun di belakang layar juga. Di belakang layar. Dia dibutuhin banget. Gua bakal lebih mengespesifikan di belakang layar. Karena gak tau kenapa sosok dia tuh perannya penting banget di belakang layar. Kayak celetokan-celetokan dia tuh yang ini aja. Ben Nathan, Ben Clouder gitu-gitu. Itu tuh malah apa ya. Kita tuh ngejalanin tapi kita nemu jawabannya tuh nanti pas kita lagi main kayak gitu. Oh ya bener sih. Oke. Kayaknya kita udah ngomongin bursa-bursa udah luar biasa banget. Dan gua juga. Makasih ya KKB lu dateng ngomongin soal Logroster tuh tanggal 4. Gua pengen nanya ini nih. Kan kemarin. Kemaren gak tentang Mobile Legends. Gua gak mau nyung-nyung soal kehidupan pribadi. Soalnya gua juga gak mau kehidupan pribadi. Gua gak mau dibuka disini bro. Gua malah lebih ngeri kalo misalkan tiba-tiba nanyainnya. Ini kapan? Tanggal ini, tanggal itu. Iya. Gua tadi pengen nanya itu. Cuman kayak nanti gua dibuka juga kehidupan pribadi disini. Mendingan gua menjauhkan diri gua ya gak sih guys. Enggak. Gua gak kayak OG lah. Kalo lu nanyain gua pribadi gak apa-apa. OG 10 menit nih Kak tuh semuanya. Ya makanya kan gua bilang. Kebuka tuh semua nama-namanya. Gak apa-apa. Kalo gua gak apa-apa. Tapi nanti aja di akhir-akhir. Oke. Jadi kapan nih Kak? Paling terakhir 2024 lah. Paling terakhir 2024. Tapi udah fix ya? Iya udah fix lah. Oke. Masa enggak? Maksudnya udah fix sebelum 2024? Eh maksudnya? Ya paling lama 2024. 2024. Kalo emang gua nanti nikahnya 2024. Berarti konsep nikah gua cosplay Capres-Cawapres. Kenapa gitu? Keren gak? Keren gak? Keren, keren, keren. Keren. Tapi di Jakarta gak? Iya gak tau sih. Emang kenapa? Lu mau dateng? Ya iyalah. Jangan kayak Kak Kornet kemarin. Diem, 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 diem. Itu juga dia cerita sih. Dia keduluan. Eh, lebih cepet nikahnya kan? Gara-gara ada masalah Covid ya? Bener. Salah satunya itu karena kan lagi rame. Terus kan sekarang PPKM naik nih. Ya paling gua nungguin level 4 baru nikah kali. Ya sih? Pirmurah ya? Pirmurah. Budgeting segala macem. Hidup kedepannya tuh bakal susah. Betul, betul, betul. Betul, betul. Gua percaya. Gua percayakan hal itu. Tapi gua tunggu sebelum 2024. Tapi udah pasti ya. Sebelum 2024. Doain aja. Kali aja kincir mau cairin. Buat nikah gua. Nah tuh kincir tolong. Kincir mana kincir? Kincir mana kincir? Kincir lagi ditunjuk kayak gini. Iya. Jadi kapan nih kak? Kapan? Engga. Gua pengen nanya nih soal patch terbaru yang baru keluar. Kan gua gabisa pake hero-heronya nih. Kelas. Gua gabisa pake hero-hero yang baru gua. Yang mana? Yang tiga hero yang ini loh yang revamp. Tiga hero revamp. Oh ini Faramis Vexana. Iya. Gak bisa. Gak bisa gua. Ya boleh-boleh lah tiga. Dari tiga hero yang revamp itu? Yang paling lu jago. Yang paling. Ya lu gak usah jago deh. Bisa mainin. Paling suka kali ya. Bisa mainin aja. Bisa mainin. Menguasai, menguasai. Kayaknya gua bakal jawab. Faramis, Leomort, Vexana. Vexana terakhir udah arti. Faramis yang pertama. Wah beneran lu. Enak tau Faramis. Setelah diri fam? Iya lah. Apa sebelumnya? Setelah diri fam lah. Sebelumnya lu emang udah menguasai? Engga emang suka aja gua main hero-hero yang non meta. Bermain tuh untuk mencoba pet. Jadi coba aja semuanya. Faramis, Leomort baru. Faramis, Leomort baru. Vexana terakhir. Alas aja karena kan role gua roamer. Jadi gua pasti mainnya yang kayak gitu-gitu. Faramis dulu ya? Iya. Nih gimana nih? Tiga hero bakal masuk di MPS 10 nanti gak sih? Harusnya masuk sih. Dan banyak di band gak? Di band kayaknya enggak. Kalau di band kayaknya Terisla. Atau apa ya yang paling sering. Kayaknya hero-hero yang jungler-jungler kayak Link masih sih di band-bandin gitu. Jadi tiga hero ini gak mungkin di band? Mungkin sih mungkin. Tapi lebih banyak counternya kan? Iya. Kayaknya chance-nya gak terlalu gede deh. Kayaknya gak terlalu gede chance. Apalagi sekarang kan beberapa orang kayak gue pernah ngeliat juga Leomort sekarang dijadiin hyper ya. Dijadiin jungler. Jungler iya. Dan itu cukup sakit banget ya dengan dia kuda dia namanya Barbil ya kalau gak salah. Barbil. Iya nama kuda dia Barbil. Itu cukup sakit banget ya. Apalagi menurut lu sendiri kayak. Bakal dipake gak sih metanya Leomort jungler ini? Di MPS 10 nantinya? Mungkin. Mungkin-mungkin aja. Mungkin-mungkin aja kok. Bahkan walaupun nanti akan ada beberapa hero yang jadi jungler juga gitu kan. Hmm. Kayak Tamus misalkan. Tamus kan oke banget tuh jadi jungler. Iya. Ya kayaknya emang dibikin semua hero tuh bisa jadi jungler sama si Moontonnya. Oh iya serius? Kesananya iya. Kesananya tuh bakal... Apa? Peta map-nya. Eh peta map-nya. Peta patch-nya. Iya peta patch-nya. Bakal kesana. Arahnya. Bakal ke all hero tuh bisa ke jungler dengan syarat tertentu misalkan. Oh i see. Oh i see. Oh jadi Moonton kayaknya ada kepikiran seperti itu sebenernya. Hmm. Atau bakal mau suka yang... Atau gue jangan-jangan kepikiran itu ya? Iya. Makanya gue mikir juga kayak oh jadi all role bisa dijadiin jadi sebagai jungler juga ya? Soalnya yang gue liat kalo lu jadi jungler mau hero apapun. Asalkan build-nya yang penambah darah. Build-build tank gitu. Build plus HP kayaknya oke-oke aja. Kayaknya ya. Kalo dari sudut pandang gue begitu. Kenapa Terizla jadi concern banget lo di band kalo kata lu? Wah lu rasain aja tuh pentingan palunya gede banget. Sakit banget Terizla. Lagi kuat, lagi kuat, lagi kuat. Lagi kuat banget. Gue ngerasa Terizla karena skill 2-nya gak bisa di cancel sama efek apapun kecuali suppress. Suppress kan cuma ada 3 tuh hero-nya. Barats, Nana sama Kaja. Kaja. Eh Barats, Nana. Barats, Kaja, Franco. Nana morph. Nana tuh morph. Morph itu efek yang bisa cancel Akai. Yang muter-muter tuh. Yang bisa ngeberhentiin tuh dia. Kayak gitu. Morph juga gak bisa berhentiin ternyata. Gue juga kayaknya kaget tuh. Apaan nih? Cuma bisa di cancel pake suppress kayak gitu. Jadi kan OP banget. Gak jadi stun. Kalau 3 hero yang menurut lu konser banget buat di band. Nanti di MPLS 10. Terizla yang pertama. Terizla. Kedua. Ling. Ling. Safir iya. Apalagi. Safir masih OP ya? Lu pernah denger coach ini gak sih? Apa? Orang-orang masih pada bingung nikah konsepnya apa. Gue masih bingung nge-band Ling apa Safir. Itu beneran. Itu beneran. Yang di TikTok lo kira bercanda. Iya. Tapi beneran. Gue juga ngerasa ini bercanda sih. Tapi beneran juga ya. Ling apa Safir ya? Di band ya. Apa duduk aja deh? Kayak gitu. Oh ya beneran juga ya. Oh. Terizla, Ling, Safir. Terizla mungkin dilepas oke sih. Tapi ya. Kalau Ling sama Safir ini harus banget dikunci di band? Enggak juga sih. Tapi ya boleh lah buat di band. Lumayan ngeselin soalnya. Hero nya ngeselin. Tapi menurut lu sendiri kalau hero counternya Safir deh. Eh taruh dulu. MPLS 10 tuh gak belum ding? Belum. Belum lah emang? Bukan. Kan patch baru yang emblem-embleman itu. Oh itu belom. Setau gue September katanya. Belom. Itu belom. Itu kata September. Jadi pas pertengahan season. Wow. Patch baru. Wow. Itu adaptasinya tuh. Harus kenceng-kenceng adaptasi sih sebenernya. Sama sih juga harus adaptasi kan. Keser-kesernya juga kan harus mikir tuh. Altrigo juga. Altrigo juga. Pai siap-siap ya Pai. Gue takutnya beneran tuh. Gue soalnya denger kabar kayak ada yang ngelik-ngelik gitu. Katanya patch baru tuh September gitu-gitu. Ada ya lah. Dari beberapa YouTube-YouTube gitu. Hmm. Cuma gue gak tau dah. Kayaknya kalo emang beneran September. Ya apa ya kayak. Nanggu gak sih masa di tengah-tengah season gitu. Ya mendingan awal Agustus aja gak sih misalkan kayak gitu. Itu ininya gak sih tantangan tersendirinya? Gimana tim itu bisa adaptasi? Ya gak sih? Di pertengahan? Ya lu yakin di pertengahan? Gak dari awal aja. Iya gak sih? Iya gak sih dari awal aja. Tapi seru aja nonton ini ya. Pasti tantangannya lebih serau dong. Lu seru 10 tim. Eh 10 tim. 8 tim lainnya gimana? Ayo. Gua juga gua gak bilang seru. Gua sebagai Keser. Wih gila. Seru banget. Guys patch baru bagus banget. Seru banget loh guys. Gua seneng banget. 8 tim lainnya analis gini-gini ya kan. Patch baru begini lagi. Kayak gitu. Seru tapi kan menurut lu sendiri. Iya lah. Seru lah. Eh tapi. Profesor KB. Asik. Gua seneng ngomongin lu Profesor atau K? Atau gimana nih? Gua bingung sih. Serah lu. Gua sih tidak pernah kayak opening kalo. Halo aku Profesor KB. Engga. Kenapa namanya bisa Profesor dulu? Tanya Oji lah. Engga. Bang Oji tuh bisa mencetuskan Profesor. Oji sama Cornet itu. Dua orang itu yang paling sering. Karena lu sering analis game kali. Atau lu karena paling yang sering gak setau. Kayak waktu gua dulu pernah main nama lu. Terus lu gak setau. Pat lu tuh harusnya kesini 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 kesini. Nah mungkin gara-gara itu lu dikatain Profesor. Engga tau kali. Mungkin karena emang konten-konten gua juga berdasarkan riset. Cia enak berdasarkan riset. Riset data. Pasti. Nyoba. Nyoba data. Kayak gua pernah bikin table. Di PPT gitu. Dalam satu PPT ada 12 hero. Gua start jungle dari detik 20. Selesainya detik berapa. Rata-rata pake basic attack kayak gitu. Berarti sebenernya riset data lu tuh bisa dijadiin bahan skripsi loh. Buat orang-orang. Skripsiii. Iya kan yang mau ini. Emang ada ya skripsi soal Mobile Legends? Bisa aja. Tentang e-sport ya kan. Iya. Terus ngulik-ngulik ya. Ngulik-ngulik tentang Mobile Legends. Tapi kalo dari nama itu sih. Menurut gua gua gatau kenapa sampe. Maksudnya orang-orang tuh bisa nerima gitu. Kan yang manggil gua ga cuma temen-temen gua gitu loh. Tapi. Orang-orang yang di DM. Salah satunya kayak. Prof nanyaini dong. Prof nanyaini dong. Kayak. Gua sendiri ngerasa. Ya yaudah. Lu terserah lah manggil gua apa. Mau KB doang. Mau Bang KB. Mau Mas KB. Mau KKB. Mau apa kayak terserah gitu. Mas KB. Soalnya kan. Kata KB itu cuma dua huruf gitu loh. Hmm. Bahkan huruf K aja ga ada di nama gua. Jadi. Yaudah. Panggil gua apa aja bebas. Kayak gitu. Tapi. Ketika banyak orang yang. Bertanya-tanya lah. Ke Profesor KB nih. Kalo lu. Nge-DM. Eh kalo misokan pake kayak gini. Enaknya hero nya kayak gimana-gimana gitu. Lu jawabin. Jarang sih. Gua jarang buka DM. Oh iya. Gua jarang. Gua orang yang. Lu liat deh. Gua kapan bikin story. Tapi kan lu centang biru. Kalau lagi gabut. Mau centang biru. Emang centang biru artis-artis. Setiap hari update story. Eh kan ga ada yang tau. Kan jalan aja lu buka. Lu buka Instagram kan centang biru. Gua buka Instagram paling nge-share memes. Dan gua bersyukur itu aja sih. Gua masih punya Instagram. Masih bisa nge-share memes. Udah itu menurut gua arti bersyukur. Waduh kawas. Bang Oji aja belum centang biru kan. Dia juga bingung untuk cara centang biru. Gimana udah apply-apply berkali-kali. Eh itu ada fun fact tau. Apa? Waktu centang biru gua dapetin. Jadi kan cornet dulu yang dapetin ya kan. Nah pada beberapa hari selanjutnya. Jadi gua sama Oji lagi begadang. Terus? Ya kan. Terus Oji bilang. Be daftar yuk. Verify. Kayak gitu kan. Ya. Ayo. Daftar yuk. Oh ya daftar. Kita daftar pake cara yang sama. Ya kan. Pake link berita segala macem. Kayak gitu. Cari bareng-bareng gitu kan. Sampai akhirnya. Ji. Nih cantumen terakhir. Cantumen YouTube kali ya. Begituin. Iya deh. Ayo boleh. Siangnya. Pas gua bangun. Tiba-tiba gua ada checklist. Oji engga. Makanya tuh gua kayak heran aja. Kok lu belum sih Ji? Followersnya Oji lebih banyak loh waktu itu. Bener. Gua ngerasa. Uji. Followers lu lebih banyak tau. Ceklistnya ya. Kenapa ya? Gua ngga tau. Makanya sistemnya ngga ngerti dah gua. Itu peruntungan seseorang sih sebenernya. Mungkin dia ngeliat kayak. Aduh kayaknya nih. Bang Oji belum layak buat jadi centang biru nih kayaknya. Mungkin karena gini. Oji tuh masih butuh video call sama beberapa temen-temannya. Dari Instagram. Kalo gua kan ngga tau lu. Oh iya. Eh kalo lu udah checklist lu ga bakal bisa video call. Serius? Serius. Lu ga bakal bisa video call kalo checklist. Ya sedih banget dong. Serius. Ya ga bisa video call sama temen-temen sedih banget. Ya makanya. Tapi dengan kayak gitu lu bisa dapet nomor WA. Nomor WA. Oh modus, modus. Iya modus. Eh aku mau call kamu dong. Tapi kan aku checklist. Checklist jadi ga bisa. Iya lah. Emang gua baca SMA. Ngga sih ga kepikiran lu. Ngapain. Yang lain pasti kepikiran. Ya tanya sama yang checklist lainnya. Oh iya udah 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 udah. Tapi kan Corona udah nikah. Apalagi digituin. Apalagi digituin. Apalagi digituin sama yang checklist. Gak ada. Gua ga ada yang sama yang checklist. Tapi kayaknya yang ini belum checklist deh kayaknya. Iya makanya kan gua ga ada. Gak ada gitu. Cuman gua kepikiran. Jadi karena dengan alasan itu kayak. Yaudah gua minta nomor WA lu aja deh. Kan gua ga bisa video call. Ya elah bro. Itu kalo ada temen gua yang nonton gini-ginian nih. Dicoba kali misalkan nanti dapet checklist. Iya kayaknya semua orang pengen langsung dapet checklist biru. Ya apalah artinya checklist biru. Kan biar bisa dapet nomor telepon yang lebih bisa intim pendekatan. Haaa. Gua mikir ke value dia nomor HP. Pacaran aja ya Pep. Hidup tuh bukan soal tentang cinta doang Pep. Percaya sama gue nih Pep. Cinta tak selamanya indah deh. Iya kayak gitu lah. Iya bener-bener deh gitu. Kalo misalkan lu berpikir bahwa abis pernikahan itu semua cinta akan seperti Cinderella dan Fairytale. Apa? Lu salah cuy. Kenapa? Akan seperti apa? Lu pernah tau cerita Snow White yang ketemu sama Friendsnya. Cinderella dan segala macemnya. Emang pernah diceritain setelah dia menikah? Enggak. Yaudah. Sampai nikah doang kan? Kenapa cintanya terlihat indah? Karena sebelum pernikahan. Kita selama ini ditipu oleh cerita-cerita rakyat. Cerita-cerita anak kecil. Ya tulisannya happily after ever after. Bahagia setelah menikah. Padahal lu emang diceritain. Cinderella setelah nikah gimana? Enggak sih. Bisa jadi dia tetep ngepel ini istana. Oh iya bener juga ya. Kita gak ada yang tau ya. Kayak dirumahnya dia bedanya kecil ya kan. Rumahnya dia. Yang pas dia di istana dia gede ngepelnya. Oh iya bener sih. Kita gak ada yang tau juga. Ya gitu. Tapi oke. Kakak B thank you deh mau dateng di e-sport breakout kali ini. Gue seneng banget. Lu udah mau dateng. Wah lu seneng? Iya lah. Gila. Gue seneng banget lah. Beneran. Gue kayak kasel gitu sih. Beneran lu udah thank you banget lu udah dateng. Dan gue nungguin lu dateng ya. Hah? Gue nungguin lu dateng. Lu ngerti kontak. Lu ngerti incer baru kemarin. Siapa namanya KBB yang kontak gua? Iya. Tapi thank you banget ya udah mau dateng ke e-sport breakout kali ini. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nanti pas udah mulai MFLSEN 10. Iya kan? Atau pas lagi berlangsung ya kan? Boleh. Nanti di invite lagi kita ngobrol-ngobrol tentang gimana tanggapan lu sebagai seorang analis atau caster. Kontak gua gak berubah tenang. Gampang aja dengan centang birunya gue DM gak sih? Coba kasih tau apa Instagram lu. KBGWP. Asik. Gampang ya. Kalo YouTube-nya? YouTube-nya KB aja. Kalo misalkan bingung KB Legends cari. Wow. Atau bisa di subscribe dan juga kalian bisa like, share juga konten-kontennya ke KB. Dan juga jangan lupa di follow Instagram-nya Kincir dong. Kincir e-sport. Atau ISPLotID Instagram-nya. Atau bisa di like, share dan juga di turn on notification. Makanya di subscribe YouTube-nya Kincir e-sport. Biar kalian bisa tau kapan lagi gue ngundang bintang tamu-bintang tamu ya kan. Kayak Profesor KB, Bang Oji, ada junior, ada kemarin. Banyak banget ya udah bintang tamunya diundang. Ini bisa tiga ya? Bisa sebenernya. Lo kalo ngundang gue sama Oji, abis sih lo, Pat. Percaya gak? Makanya. Gue gak mau ngundang sama Oji. Sebenernya gue gak mau. Jadi makanya dipisah. Gue udah minta, jangan dibarengin. Oke, gue udah capek. Gue udah capek. Gue udah capek. Gue nanti kena mental semuanya. Kalo gue sama Abed gimana? Gapapa juga sebenernya. Gapapa. Gapapa bener ya. Bet bet, siap-siap bet. Kita ngobrol sama Petri Bet berarti. Ya oke. Makanya saya udah banyak banget. Capek banget saya. Saya udah capek banget ya. Bapin dia, bapin. Sampai ketemu di e-sport breakout selanjutnya. Dan juga gue di sini, Pepo. Gue KB. Maaf apabila ada salah-salah kata. Bye-bye.